...perperiksaan untuk anak-anak, dan itu akan mengambil mereka ke level lain, yang akan menambahkan lebih keadaan kepada Sokerus untuk keadaan ketiga. Graham Arnold peringatkan mantan anak asuhnya agar tidak terbuai oleh peringkat FIFA Indonesia, karena Arab Saudi sudah jadi korbannya. Arnold, mereka bisa saja membuat malu Australia seperti Arab. Supporter Singapura meradang, tuntut federasi agar serius meningkatkan level timnas seperti Indonesia, supporter Singapura, apa gunanya juara piala AFF 4 kali, tapi tidak pernah ke piala Asia. Ambisi besar pelatih Cina, ingin kembali hancurkan Indonesia di kandang sendiri tahun depan, Branko Ivanovic, kami sudah tahu kelemahan mereka, biarpun mereka pemain Eropa. Kekalahan Arab Saudi atas Indonesia kemarin, nampaknya membuat peta kekuatan di grup C semakin bergerak. Saat ini, praktis hanya Jepang yang paling mendominasi di grup C, selebihnya hanya terpaut satu poin dan selisih gol. Australia yang berada di atas Indonesia saat ini dengan keunggulan satu poin, nampaknya juga sangat was-was dengan pertemuan melawan Indonesia di bulan Maret mendatang. Pasalnya, jika Arab Saudi bisa saja dikalahkan Indonesia, maka secara hitungan matematika di atas kertas, Indonesia juga bisa saja memberikan kejutan kepada mereka. Australia sendiri kemarin hanya bermain imbang dengan Arab Saudi di kandang sendiri, hal itu menjadikan satu sinyal cukup kuat untuk waspada terhadap Indonesia. Terlebih, Indonesia memang akan mendapatkan tambahan amunisi baru di bulan Maret mendatang, yaitu kehadiran striker baru oleh Romani. Mantan pelatih Australia, Graham Arnold, nampaknya juga sedikit memberikan peringatan kepada mantan anak asuhnya, yang kini memang diasuh oleh Tony Popovich. Menurutnya, melawan Indonesia nanti tidak boleh dianggap remeh, apalagi bermain dengan tempo santai. Karena Indonesia mempunyai banyak tipikal pemain yang bisa ngepres lawan, jadi akan bahaya dan beresiko jika Australia bermain santai. Selain itu, dirinya juga menekankan kepada para mantan pemain, agar tidak terbuai dengan peringkat Indonesia di FIFA saat ini. Karena walaupun berada di rang 125 terbaru, menurutnya kekuatan pemain Indonesia saat ini seperti berada di rang 50 dunia. Dia menyinggung beberapa pemain Eropa Indonesia yang kini sudah resmi menjadi WNI. Salah satunya adalah Mees Hilgers, Kevin Dix, Jay Idzes, dan pemain 10 paru-paru yaitu Kelvin Verdom. Menurutnya, Indonesia bisa saja mempermalukan Australia seperti Arab Saudi kemarin, jika Australia tidak bermain serius. Pertama, mereka punya banyak pemain Eropa dan sudah matang di sana. Ada Mees, Dix, Jay, dan Verdom. Mereka adalah pemain potensial di era divisi dan Liga Denmark. Itu menyulitkan tim manapun, ucap Arnold. Soal peringkat di FIFA, saya pikir mereka harus melupakan itu. Sekarang materi pemain Indonesia sangat layak bersaing di peringkat 50 dunia, dengan mereka berhasil mempermalukan Arab kemarin. Itu adalah bukti kalau Australia bisa saja bernasib sama. Mereka harus hati-hati jika ingin tetap berada di putaran final. Karena jika mereka tergelincir melawan Indonesia, satu tiket langsung bisa saja diambil alih oleh Indonesia di putaran final. Tutupnya. Supporter Singapura Meradang, tuntut federasi agar serius meningkatkan level timnas seperti Indonesia, supporter Singapura, apa gunanya juara piala AFF 4 kali, tapi tidak pernah ke piala Asia. Supporter Singapura nampaknya sedikit geram dengan federasi sepak bola mereka saat ini, yang dianggap sangat sulit mengangkat level timnas mereka ke level Asia. Meskipun tercatat pernah menjuarai piala AFF sebanyak 4 kali, yaitu di tahun 1998, 2004, 2007, dan 2012, nampaknya tidak membuat supporter Singapura merasa puas. Karena yang paling naas dari itu adalah, timnas Singapura tidak pernah sekalipun mentas di piala Asia. Jika kita gunakan logika berpikir, tentu sang juara ASEAN harusnya mampu bersaing di babak kualifikasi piala Asia dan lolos, namun faktanya mereka selalu gagal total. Hal itu pun kembali membuat supporter Singapura kembali meradang, apalagi melihat peningkatan signifikan timnas Indonesia yang kini kian menanjak, membuat mereka semakin iri. Berkat program besar PSSI, dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder, generasi emas timnas Indonesia akhirnya berhasil dibentuk. Tidak hanya didominasi pemain diaspora atau keturunan, namun pemain yang bermain di kompetisi lokal juga ikut terangkat kualitasnya. Sebut saja Rizky Ridho, salah satu pemain di timnas saat ini yang paling konsisten penampilannya, dan semakin menunjukkan kematangan dan ketenangannya di atas lapangan. Supporter Singapura pun menuntut federasinya agar mengikuti jejak Indonesia. Jika saat ini tidak ada pemain diaspora, ya setidaknya ada target ambisius untuk lolos Piala Asia 2027. Karena Singapura sendiri memang salah satu negara maju di ASEAN, jadi untuk membentuk timnas yang kuat nampaknya tidak akan begitu sulit. Tidak ada gunanya Anda memenangkan Piala AFF sebanyak 10 kalipun. Jika Anda tidak pernah lolos ke turnamen paling tinggi di Asia, tulis supporter Singapura. Kita harus punya harapan lebih jauh, karena timnas Indonesia sudah meninggalkan kita sangat jauh saat ini. Program mereka berhasil, dan selangkah lagi mereka akan berada di Piala Dunia, tapi kita masih membicarakan Piala AFF, tapi tidak pernah mentas di Piala Asia, tulis supporter lain. Kita harus mengikuti langkah Indonesia, membentuk timnas yang kuat dan berjenjang. Tidak ada hasil saat ini, tapi jika kita buat program dari sekarang, kita bisa menikmati hasilnya 5 tahun ke depan, tulis supporter lainnya. Ambisi besar pelatih Cina, ingin kembali hancurkan Indonesia di kandang sendiri tahun depan, Branko Ivanovic, kami sudah tahu kelemahan mereka, biarpun mereka pemain Eropa. Usai berhasil mengalahkan Indonesia di Kingdow bulan lalu, nampaknya pelatih Cina Branko Ivanovic, kembali berambisi untuk bisa mengalahkan Indonesia kali keduanya. Dirinya bahkan mengaku, kalau sudah mengantongi kelemahan Indonesia, walaupun saat ini pemain timnas Indonesia didominasi oleh mayoritas pemain Eropa. Menurutnya, salah satu faktor kekalahan Indonesia kemarin adalah, terlalu menganggap remeh pemain Cina, dengan ST mencadangkan beberapa pemain inti. Bahkan sebelumnya, dirinya bersama anak asuhnya sudah akan berniat mematikan pergerakan Tom Haye, salah satu kreator serangan Indonesia di lini tengah. Tapi karena Tom Haye saat itu berada di bangku cadangan babak pertama, praktis membuat rencana mereka berubah, dan lebih mengandalkan counter attack. Dirinya mengaku senang dengan skema itu, bahkan sangat kaget ST mencadangkan pemain yang sangat mereka waspadai. Indonesia punya tim dan pelatih yang bagus, tapi di beberapa kesempatan kami berhasil mencuri celah di lini pertahanan mereka lewat serangan balik. Dia Tom Haye, adalah pemain yang sebenarnya dari awal kami waspadai, tapi dia tidak diturunkan di babak pertama, itu merubah skema kami, ucap Branko Ivanovic. Ya tentu, kami ingin kembali meraih kemenangan melawan mereka di sana. Saya tidak peduli kami bermain di mana, dan meskipun pemain mereka dari Eropa, itu tidak membuat kami merasa takut. Saya sudah mencatat kelemahan mereka, dan hal itu akan kami manfaatkan kembali untuk mendapatkan kemenangan di sana. Tutupnya, Laga Indonesia versus Cina sendiri memang baru akan berlangsung pada Juni tahun depan. Rencananya laga ini akan digelar di GBK, tidak akan digelar di Stadion Papua Bangkit Jayapura. Tapi kalau boleh sih usul, nanti pemain Cina biarkan nginap di Aceh aja. Terus latihan di Kalimantan dan tanding di Jakarta, biar mereka kecapean? Haha, jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah. Terima kasih telah menonton!